Ya, pemirsa Pelabuhan Merak Banten sejak selasa pagi ini padat penumpang. 44.000 pemudik telah kembali ke kampung halaman melewati jalur laut. Dan berikut laporan selengkapnya dari Mahathir Muhammad dan Juru Kamera Septian Bayu di Pelabuhan Merak Banten. Pelabuhan Merak Banten yang menggunakan jasa dari ASDP Indonesia Ferry yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni. Dimana tercatat bahwa pada malam hari tadi hingga siang hari ini memang peningkatan terjadi khususnya di kendaraan mobil. Seperti antrean di belakang kami ini dapat kami tunjukkan kepada Anda, Juru Kamera kami Septian Bayu akan menunjukkan bahwa inilah antrean kendaraan mobil yang akan masuk ke lambung kapal. Dimana ini adalah dermaga 2 dan juga dermaga 3 yang saat ini masih aktif untuk mengangkut dari pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni. Dan dari pihak ASDP menghimbau kepada seluruh pengendara konsusnya mobil untuk nantinya saat masuk ke lambung kapal untuk tetap berhati-hati dan mengikuti arah petugas. Karena untuk masuk ke lambung kapal ini memang harus bergantian sehingga jangan sampai kendaraan lain menyusul atau mendahului pengendaraan lainnya sehingga membahayakan dari proses masuk ke lambung kapal. Dan juga untuk para pengendara bisa dapat sabar karena ketika kapal bersandar pun ini ada kendaraan yang akan keluar. Dan dari pihak ASDP menghimbau kepada seluruh pengendara khususnya kendaraan motor atau pemudik yang menggunakan kendaraan motor untuk tetap juga berhati-hati mengikuti arah petugas dan untuk bisa mempersiapkan dari pakaian persiapan hujan atau dari jas hujannya. Karena kenapa? Pantauan kami saat ini dari malam hari hingga siang hari ini bahwa keadaan di pelabuhan Merak Banten ini terpantau mendung bahkan pada malam hari. Ini sempat terjadi intensitas hujan ringan di kawasan Banten ini sehingga memang untuk pandara roda dua khususnya motor ini untuk bisa menyanggakan dari mantel hujannya. Selain itu juga untuk jumlah perjalanan kaki memang belum terpantau terjadi peningkatan untuk jumlah perjalanan kaki sendiri di pelabuhan Merak Banten ini tercatat baru sekitar 1.400 perjalanan kaki. Untuk kendaraan mobil ini sebanyak kurang lebih 4.550 kendaraan mobil sudah menyeberang dari pelabuhan Merak menuju ke pelabuhan Bakahuni. Untuk jumlah penumpang saat ini sebanyak kurang lebih 44.000 yang sudah menyeberang dan sudah menggunakan jasa dari ASDP Indonesia Ferry di pelabuhan Merak untuk menyeberang ke pelabuhan Bakahuni. Dan untuk pengamanan sendiri memang dari pihak kepolisian sudah mengamankan beberapa petugasnya.